Inilah kue muih tradisional yang ada di Brunei dari Salam Nah menyerupai ada jala-jala gitu ya makanya dinamakan si kui jala ya Hai Assalamualaikum hari ini sudah memasuki puasa ke-23 di Brunei ya kalau di Indonesia sudah memasuki puasa ke-24 dan sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri Insyaallah Ya ampun bungaku tahu nggak guys ini bunga yang kubeli di mana ya di Seriai Tuari ya sampai sekarang belum kebelikan vas atau pot bunganya masih sampai-sampai disini ya dari Tuari sampai sekarang Oke pada hari ini bulan akan mereview sedikit kueh-mueh tradisional yang ada di Brunei dari Salam tadipun juga sudah kubikin kopinya dan ini baru saja ulang menyelesaikan sungkai atau berbuka puasa ya ini sudah pukul 7.15 sorry ya suaranya agak sedikit mungkin nggak terdengar begitu jelas karena disini lagi hujan dan disini itu atap rumah di Brunei itu memakai atap jenis pandek ya jadi macam ada pantulan suara hujan ya masuk ke dalam rumah tapi masih lumayan terdengar dikenarkan suara bulan ya tadi bulan sudah beli dari Oh macam apa ya kedai makanan gitu ya dan ini kubeli berbagai jenis yang satu letter gini tuh harganya $5 atau Rp50.000 banyak sekali jenisnya seperti ini ini sudah aku makan ada mungkin tiga atau empat tadi ya sebagai juadah puasa dan ada yang yang sudah dikotak-kotak kecil gini ini harganya $1.20 dan yang ini $1 sudah aku makan satu juga sorry ya kita mulai dari yang besar dahulu yang dari platternya ini dahulu ada tutupnya seperti ini tapi kita nggak akan mereview kotaknya kita akan mereview isinya dan menyebutkan nama-namanya dari versi Brunei mohon diperbetulkan kalau penyebutan namanya ini bulan salah ya bulan juga kurang seberapa pasti pandai makan saja tetapi kurang sebegitu tahu nama-namanya dari versi Brunei ya sebenarnya ini juga ada di Indonesia nya itu juga ada ya kita mulai dari yang berwarna-warni di depan ini ya yang berwarna-warni ini itu namanya kalau versi Indonesia itu kue apam dan ku cari tahu disini namanya juga sama yaitu kue apam terbuat dari tepung beras ya kemudian yang di tengah ini namanya kue buah melaka dia dari pulut dan biasanya dalamnya itu ada isian gula melaka dan disalut dengan kelapa parut ya kemudian yang ini yang ada ada daun pisangnya ini kalau di Indonesia itu namanya adalah kue mendut ya tetapi disini itu nama versi Brunei dan versi melayunya itu adalah kue koci hijau ini adalah kue talam sama namanya dengan yang di Indonesia yang merah ini namanya adalah angku kue atau kue ku kalau di Indonesia yang atau kue tok biasanya disebut itu juga itu terbuat dari pulut dan isiannya itu selalunya adalah kacang hijau kupas ya yang di haluskan gitu ya oke kemudian yang ini adalah kue heranjis lu lang sih baru pertama kali menemukan tadi ku nampak kue heranjis akhirnya aku beli boleh dibilang juga kue jala isiannya itu biasanya adalah potato atau kentang dengan daging nanti kita akan review bagaimana rasanya kemudian yang ini pasti tidak asing lagi ini adalah kue kesukaanku namanya adalah serimuka yang di bagian bawah ini adalah pulut yang dikukus kemudian yang bagian atasnya ini kayak tepung pelita ya atau apa ya tepung beras gitu ya oke kita akan review dulu yang ini pulang akan sisihkan disini akan ku ambil satu persatu walaupun nanti aku makannya sedikit-sedikit ya guys karena aku masih kenyang ya barusan pagi bersungkai jadi aku makan sedikit-sedikit saja aku ambil ini yang dari kue apam ku ambil yang warna papel sebenarnya ada juga yang warna merah ada warna kuning dan juga warna hijau jadi dia buat itu dalam versi berbagai warna ya cantik ya Nah ada varian berbagai warna tetapi rasanya kayaknya sama ya terbuat dari tepung beras sama seperti di tempat kita rasanya juga ya ini dikukus ya si kue apam ini oke kemudian yang next ambil kuih talam kayaknya di Indonesia namanya juga sama ya kuih talam ya ini terbuat dari tepung beras kayaknya dia ada dua warna hijau sama putih seperti ini oke bismillah hmm ini lagi enak lembut ya kalau kue apamnya tadi agak sedikit berserat dan keras ya ke yang next aku ambil si angku kue atau kue ku atau kue tok versi Indonesia nya tadi sudah aku coba satu isiannya ini tuh bukan kacang hijau kupas tetapi kayaknya dari apa guys dari kelapa inti kelapa gitu ya bentuknya cantik ya kalau dibuat bentuk seperti ini itu namanya adalah buah gelaban bulan sih kurang seberapa pasti tadi ada yang cakep ini adalah buah gelaban kalian search sendiri di Google apa itu buah gelaban ya nah intinya coklat begini ya dari inti kelapa yang ini kalau Indonesia nya adalah namanya adalah klepon ya guys kalau disini namanya kuih buah melaka nah seperti ini ini yang diluarnya itu adalah kelapa parut dan terbuat dari pulut yang di kisar ya kemudian ada intinya itu sama seperti yang tadi kelapa yang dibagi dengan gula melaka bukan ternyata intinya gula melaka cair guys seperti ini kelepon ya kalau Indonesia nya kemudian yang next yang berbungkus daun ini di Indonesia nya itu namanya adalah kuih mendut kalau disini adalah kuih koci nah juga sama terbuat dari pulut ya dan intinya itu biasanya dari kelapa parut yang dibagi gula merah nah begini ya enak oke yang ini sudah kita review tadi sudah Ulan kasih lihat nama-nama versi Brunei nya sekarang Ulan akan kasih lihat yang kuih kayaknya ini enggak ada di Indonesia ya kuih Renjis sama Srimuka Srimuka itu mungkin kalau di daerah Sumatera mungkin ada ya tapi kalau di Pulau Jawa ini jarang sekali orang membuat jadi dua kuih ini itu itu jarang sekali ditemukan di tempatku di kampungku di Indonesia tepatnya di Pulau Jawa ya kita mulai dari kuih Srimuka ini kuih favoritku ini yang bawah ini adalah pulut ya guys nah seperti ini ini adalah pulut dan yang atas itu kayak tepung pelita gitu ya hmm enak banget ini favoritku tapi karena aku masih kenyang jadi enggak kemakan semua ya nah seperti ini ini tadi empat potong gitu harganya 1 dolar atau 10 ribu ya jadi per bejinya ini adalah 2.500 atau 25 cent oke yang next yang ini yang baru pertama kali kemakan ya guys adalah Renjis atau Kuih Jala katanya nama lainnya itu adalah Kuih Jala karena bentuknya menyerupai jala jala-jala begitu ya kalau kalian boleh lihat nih nah menyerupai ada jala-jala gitu ya makanya dinamakan si Kuih Jala ya ini baru pertama kali ku menemukan kue ini di Brunei Darussalam ya enggak tahu kalau di Malaysia di Singapura ada mungkin tapi kalau di Indonesia enggak ada kayaknya Kuih Jala atau Kuih Renjis ini ya jadi Bulan agak excited banget mau merasakan si Renjis atau Kuih Jala ini ya katanya isiannya atau intinya itu adalah dari kentang umi kentang sama daging ya nah seperti ini aku ambil 1 ini harganya 1.20 isi 4 potong seperti ini nah menyerupai jala-jala kan ini ada macam jala-jalanya gitu kalau kita buka ya nah kan macam mirip jala gitu guys enggak tahu cuman bikinnya ya dan kita akan buka menjadi 2 kan nah intinya kentang umi kentang ya seperti ini ini dan kayaknya ini rasa-rasa agak kekari-karian gitu ya nah Bulan coba ambil separoh dan merasakan bagaimana sih rasa Kuih Jala atau si Renjis Renjis, Renjis ke apa ya enggak tahu ya hmm enak bener intinya itu macam inti dari currypup ya tapi kalau currypup itu kentangnya agak halus tapi ini macam besar-besar seperti ini kentangnya dan ada juga rasa dagingnya enak banget ini Kuih Renjis ini ya kita rasakan yang si jala-jalanya ini ya hmm enak guys bener enak banget baru pertama kali ku menemukan si Renjis ini ya oke ini saja yang Bulan kasih lihat ke kalian kuih-muih tradisional ala Brunei Darussalam yang ku temukan tadi sebenarnya masih banyak lagi ada kuih penyaram terus ada lagi apa ya di sini itu tapi Bulan tadi tidak membeli semuanya karena pasti enggak akan habis ini saja enggak tahu habis kanda ini nanti ya pasti ujung-ujungnya adalah masuk esbok ya ada lagi kuih lenggang nanti ku kasih lihat gambarnya saja ya kemudian ada penyaram dan tadi yang habis sebenarnya Bulan mau beli adalah kuih tako ya wadahnya itu apa ya daun pandan ya dibentuk kotak gitu terus diisi sama tepung pelita itu favorit ulan juga kuih tako dan ada juga pulut panggang kemarin aku beli tapi tidak sempat aku videoin intinya itu biasanya ada udang terus ada ayam ada lagi daging biasanya terus dibakar atau dipanggang namanya pulut panggang kalau kita adalah lemper ya guys ada kushoi tapi tadi ulan enggak beli tak udah habis sebenarnya ada tadi kushoi terus ada lagi kuih cara berlauk banyak sekali loh kuih-muih yang ada di dunia Darussalam ini tapi demikian saja yang dapat ulan kasih lihat ke kalian kuih-muih tradisional yang ada di dunia Darussalam karena ulan ini memang sangat suka sekali dengan yang berbau-bau tradisional gitu ya dikhawatiri suatu ketika itu kuih-kuih tradisional itu akan tergantikan oleh kuih-kuih modern seperti pizza seperti burger dan sebagainya ya jadi walaupun kita juga menyukai burger kita menyukai pizza tetapi kita tidak melupakan kuih-muih tradisional yang dibariskan oleh nenek moyang kita ya selamat menjalankan ibadah puasa dan sampai jumpa di episode selanjutnya bye